Guna memenuhi sarana air bersih kepada masyarakat, Pansus Penyertaan Modal PDAM DPRD Surabaya meminta PT Kereta Api Indonesia Legowo agar aset tanah yang ditempati oleh masyarakat bisa dimasuki pipa PDAM. Hal ini dilakukan agar warga kurang mampu bisa menikmati air bersih. DPRD Kota Surabaya menyusun regulasi berupa Raperda baru guna mengevaluasi penggunaan dan penanfaatan anggaran yang dialokasikan pemerintah kota serta peningkatan pelayanan PDAM kepada masyarakat. Ketua Pansus Raperda, Penyertaan Modal PDAM DPRD Kota Surabaya, Abu Dileksono mengungkapkan Pansus Penyertaan Modal PDAM ini akan mengevaluasi penggunaan anggaran serta aset-aset PDAM. Selain itu, dalam hal pelayanan, Pansus berharap tahun ini PDAM bisa melayani seluruh warga, terutama masyarakat kurang mampu. Jika tahun sebelumnya pemasangan PDAM ditarjetkan 67%, maka tahun ini diharapkan bisa mencapai seluruhnya. Pelayanan air bersih bagi masyarakat yang kurang mampu perlu diutamakan, termasuk masyarakat yang tinggal di bantaran rel kereta api. Karena pipa PDAM kesulitan untuk memasuki wilayah yang masih menjadi aset PTKI tersebut, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sulit mendapatkan air bersih dari PDAM. Jadi gini, untuk kebutuhan air bersih ini di Surabaya, klaim dari pemerintah kota ini 93%, jadi tinggal 7%. Nah 7% ini daerah-daerah yang mungkin sangat rumit, jadi di daerah-daerah KAI. Harapan kami ke tempat ini, KAI juga bisa legowo, tentu itu gimana pun adalah air adalah kebutuhan hajat orang banyak, masyarakat, apalagi ini masyarakat yang tidak mampu. Budi Leksono menambahkan, untuk meningkatkan pelayanannya, PDAM Surya Sembada juga membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah kota berupa penyertaan modal. Sementara itu, Pemkep Surabaya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan atas Raperda tentang penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Surya Sembada ke DBRD Surabaya. Dalam usulan tersebut, disebutkan besaran penyertaan modal untuk jaringan pipa air minum mencapai angka 40 miliar rupiah. Dari Surabaya, Eko Widodo, Arek TV melaporkan.